selamat menikmati selamat menikmati yang ketiga menuliskan sikap baik dalam menerima perbedaan untuk yang nomor 2 kita akan pelajari lebih lanjut pada pelajaran SPJOK yang akan dipandu oleh Bunur A ini nanti masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajarinya ya ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap mulai dari bayi hingga menjadi tua pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya berat, tinggi, dan besar tubuh apakah kamu masih mengingat masa kecilmu saat di TK? apakah tinggi dan berat badanmu saat itu sama dengan sekarang? tentu saja tidak mengapa seperti itu? makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan berbeda seperti tinggimu saat ini yang sudah bertambah dibandingkan saat kamu TK kalau perkembangan dapat dilihat dari kemampuan kalian saat masih kecil kalian belum dapat makan sendiri namun saat ini kalian sudah bisa makan sendiri dengan baik ayo simak materi berikut dengan seksama agar kamu lebih memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia silahkan kita buka LKS tema 1 halaman 28 tubuh kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan nah apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu? saat kita lahir tinggi badan kita hanya beberapa sentimeter seiring bertambahnya usia tinggi badan kita akan bertambah ketika masih bayi kemampuan kita juga terbatas misalnya belum mampu berjalan belum bisa makan sendiri belum bisa membaca dan sebagainya tetapi seiring berjalan tetapi seiring berjalannya waktu bayi akan mampu berjalan semakin dewasa kemampuan tersebut juga semakin baik dan berkembang contohnya sudah bisa membaca sudah mampu makan sendiri dan sebagainya bertambahnya tinggi badan disebut dengan pertumbuhan sedangkan kemampuan untuk berjalan membaca dan sebagainya disebut dengan perkembangan jadi berbeda ya pertumbuhan dan perkembangan itu maka pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah sel yang membuat tinggi volume atau masa tubuh makhluk hidup berubah sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan fungsi tubuh untuk lebih jelas tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuhmu maka lakukan kegiatan wawancara pada orang tuamu ya nah kalian bisa bertanya berat badan dan tinggi badan kalian ketika lahir ketika TK ketika SD kelas 1 SD kelas 2 dan SD kelas 3 maka disitu kamu akan mendapatkan cerita tentang bagaimana masa kecilmu dan sampai saat ini itu salah satu contoh pertumbuhan dan perkembangan tubuh kalian pada saat yang lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dan teknik dengan menyimpan masih ingatkah? dalam hitungan penjumlahan dikenal teknik menyimpan menyimpan adalah penjumlahan dua bilangan yang hasilnya lebih dari sembilan yang terdiri dari bilangan puluhan dan satuan kemudian bilangan puluhannya digabungkan dengan bilangan puluhan juga proses penggabungannya tersebut disebut disimpan nah tulisan ini ada pada LKS tema 1 halaman 29 ya selamat menikmati